hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya yg Charlie itu yg dia sudah ya Buat teman-teman ini kita sekarang lanjutin lanjutkan yang 42 itu kita mau bikin Hai eh gamamet nya ya gamamet dari sebuah antena Hai Yagi jadi ini kita mau bikin gamamet nya disini nanti eh terdiri dari dua gamamet jadi gamamet yang untuk VF dan UHF Oke kita sudah punya dua drive yang akan kita coba bikin sesuai skema kemarin sesuai skema kemarin kita akan potong dulu untuk root dari almonim rootnya dari VF itu 16,5 cm kemudian almonim rootnya untuk UHF itu 5,1 cm saya ambil almonimnya kita potong disini Oke kita akan segera ukur dulu ya kita ukur untuk almonimnya ini panjang 16,5 cm 16,5 cm Hai 16,5 cm Hai sudah disini 16,5 cm kita ukur ya kita potong kita potong ya cukup plus juga kalau sudah apa namanya dalam itu ya putarannya jadi kita pelan-pelan tambahnya supaya tidak terlalu keras ini kayaknya sudah cukup kemudian yang UHF nya itu 5,1 kayaknya sisanya ini cukup ya sisanya ini cukup nih 5,1 cm saya cukup saya perlu tangan untuk megang karena sudah sangat sekecil ini kita harus pegang pakai tangan untuk nahan ya ya buat yang lagi berpuasa selamat puasa ya ini kita puasa-puasa ya kerja aja terus ya nggak apa-apa Hai sambil ngambung burit Anda bisa buat antena ya di rumah sambil nunggu buka kuasa itu bisa bikin-bikin antena lumayan ya bikin sebuah antena ini tidak bisa langsung jadi karena kalau namanya manual pakai tangan itu kan diukur lagi dirapikan lagi di center kan lagi nah ini seperti itu ya nah ini sudah jadi dua root untuk gampang matnya kemudian kita butuh inner dari kabel koreksi LRG 8 ya yang kita akan potong ya kita akan potong kita ambil isinya baru kita masukin di sini ya ini kita sama-sama kerjakan kita akan potong untuk kabel bisa dapukan jadi saya akan akan berlihat yang buah itu 3,5 cm ini sudah langsung dari saya terlebih terlebih saya kurang ya saya turun dulu saya turun dulu untuk menggunakan selanjutnya kita ambil kulunya untuk kita selanjutnya kita pangi ini dari koreksi LRG ini dari koreksi DGB ini dari koreksi saya pake dgk saya koreksi dikorkan nya tgk vegetable nah ini kita bike nge-barang 3 ke-3 Hai ke-3 Hai 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 ini jadi ini jadi ini kita kita coba Hai Hai ngomong-ngomongnya di sini ini hai 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 ya ini 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 untuk jelas ini 不ang ujah itu pulang selrop di ri ter selamat menikmati 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 ya karena posisi berubah seperti ini kita buat ini nah ini untuk drive dari nah sekarang kita masang yang VHF nah VHF disini ya Nah ini dia kita pasang Oke masuk nah ini berarti ini saya rubah begini ya nah rumah jadi begini nah jadi gini ya Oke ternyata seperti ini kita coba pasang kancingnya nanti saya tandai ulang lagi karena posisinya berubah jadi seperti ini hai 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 sudah ada dua ya dua drive ini nah sudah jadi dua drive ya jadi buat temen-temen nanti kita akan coba di luar yang pasang semuanya elemennya kemudian kita akan coba tes SWR nya seperti apa gitu ya Nanti saya akan posisikan dulu sesuai dengan skema saya posisikan semuanya sesuai skema setelah itu nanti kita akan tes di luar seperti apa hasilnya seperti apa hasilnya pengukuran dari antena portable ini ya untuk bikin dudukan Hai AT di sini kemudian HP juga itu kita perlukan tapi nanti ya kita tes SWR nya dulu seperti apa kalau bagus ya baru semuanya kita lengkapi ya Oke sekarang saya akan ukur dulu ini sesuai dengan skema saya ukur dulu dulu nanti baru kita sesuai dengan lagi nanti di luar ya kita sambil tes antenanya hai 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 Oke sekarang kita mau memasang antenanya hai 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 kalau Hai tadi sudah kita pasang garma masknya posisinya seperti itu ya nanti ini semua semua nanti ini bisa berubah ya ukurannya tergantung nanti kita meskannya gimana sekarang saya mau pasang elemen-elemennya hinter-elemennya untuk adik janya hai 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 Kita pasang VHF-nya dulu UHF-nya dulu aja Yang gampang dulu Yang UHF-nya dulu Baru VHF-nya Kita pasang refleksor Refektor UHF-nya Disini ya Refektor UHF disini Kemudian D1 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 D2 D2 D3 D1 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 D3 D2 D3 D2 D3 D3 D4 selamat menikmati 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 selamat menikmati